Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi asro abdahu liyuryahu min ayatihi lkubra Thumma urija ila sidratil muntaha Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin il mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sudqi wal wafa amma ba'du Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim Auzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Afatumarunahu ala ma yara Walakad raahu nazlatan ukhra Inda sidratil muntaha Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq Wa innama bu'istu liutammima masalihal amal Wa qala shaykh tajudin as subuhi Wa syukrul mun'imi wajibun bishar'i Allahumma hidayatan lissawab Pengatur waktu berada acara yang saya hormati Haruptu'ing Haruptu'ing Bilhusus Kiai guru kita pimpinan pondok pesantren Ayafida Beserta staf pengajar Para Kiai para as-satid Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bilhusus DKM Masjid Jami'al Aziz Beserta jajarannya Dewan kepengurusan Anggota Dewan yang gak pernah mendapatkan gaji komisi Yaitu DKM DKM Masjid Demenang gaji Wabilhusus Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Volri Bilhusus Palurah Peserta jajarannya Yang tadi sudah menjajikan mengirim mobil ambulan Buat warga sandingi satu Nganjek Palurah sahah hula norek ngesian Ulaha yang naungkul mobil ambulan yang ngesian Bung Sokarisian kun ini Iya Wabilhusus para calon-calon ulama-ulama Allah Nah ini calon-calon ulama-ulama Allah Ya calon Ya iya calon Yang namanya calon ada yang jadi ada yang enggak Tapi ini jadi semua ini insya Allah Insya Allah Yang penting istiqomah di pesantrennya Jangan gengsi jadi santri Justru suatu saat Indonesia akan membutuhkan kalian santri nanti Yakinlah itu Sekarang kita jadi santri Diam di pesantren Diledek dihina Dianggap wah medesu katanya Santri medesu apa medesu masa depan suram Jawab sama santri oke santri medesu tapi masa depan sukses Naon sukses men em praktai Apa sukses Isuk isuk es Wadi gawe sandri main molor apa molor Dari molor ke molor Tapi santri ya pidai insya Allah ahli Ahli molor Ahli mutola Insya Allah Ya iya Harus bangga kita jadi santri Sekarang kita dianggap sepele jadi santri Dianggap bina Diledek Tapi insya Allah kalau yakin Insya Allah kalau yakin istiqomah di pesantren sekarang Suatu saat nanti kita yang dibutuhkan di Indonesia Saksikan nanti tinggal orang-orang bodoh di Indonesia Nanti kalian akan menyaksikan sendiri Akan menghadapi sendiri tinggal orang-orang bodoh di Indonesia Mulai merasakan Penyesalan dari kebodohan agamanya Mau sholat ga tau ilmunya Mau baca Quran ga tau ilmunya Mau wuduk ga tau ilmunya Datang ke ulama sepuh Udah pada gaada Udah pada wafat Udah pada dipanggil oleh Allah Udah diamankan di tempat-tempat yang nyaman Yang mulia oleh Allah Meminta ilmu ibadah Kesiapa nanti orang-orang bodoh di Indonesia Pastri Akan datang sama kalian Santri yang sekarang Yang insya Allah Nanti menjadi ulama-ulama Allah Kalau kalimat ini kita artikan Santri hari ini adalah ulama di masa yang akan datang Takbir Sallu'anan Nabi Muhammad Jangan gengsi jadi santri Insya Allah Beda nih wajah-wajah calon ustazah semuanya nih Ini banyak calon-calon profesor mutakin ini Banyak calon teknokrat mutakin Sarjana-sarjana yang mutakin Amin Bahkan calon-calon eksekutif-eksekutif muda Muslim yang mutakin Harus Indonesia Harus kita pegang memuat Islam Betul ga? Dunia kita pegang memuat Islam Kata siapa? Jangan hubut dunia itu Silahkan gai Jangan hubut dunia itu Jangan hubungi Jangan hubungi Jangan hubungi Jangan hubungi Amin Ya Allah Ya Rabban Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kepada keluarganya Para sahabatnya Faratabi Jangan hubungi Jangan hubungi Jangan hubungi Maaf Beruntunglah kita jadi umat Islam Kita umat Islam dibandingkan dengan orang kafir Kita dikasih modal kumplit sama Allah Modal apa Ustadz? Kita umat Islam dikasih modal dua daya Yang pertama ada yang disebut daya fikir Yang kedua ada yang disebut daya zikir Dua daya Daya fikir Daya zikir Daya fikir apa? Akal Kalau daya zikir apa? Iman Kumplit kita umat Islam Beda dengan orang di luar Islam Modalnya cuma satu Daya fikir saja Logika saja Akal saja Iman Kadang-kadang ngikut-ngikutin Kalau kita mah udah asli modalnya dua dari Allah Ada akal ada im Nah dua modal itu yang namanya akal dengan iman Coba fungsikan dulu di jalurnya masing-masing Maksudnya apa? Mana kejadian yang harus diterima oleh akal dulu? Mana kejadian yang harus diterima oleh iman dulu? Harus mampu membedakan antara yang biasa dan luar biasa Kaitan dengan isromiroj apa? Ya dengan isromiroj Betul Setiap ada kalimat tasmeh itu menunjukkan adalah yang luar biasa Dilalatan alat takjib Perkara kejadian yang diluar jangkauan akal pikir manusia Harus diterimanya dulu dengan iman Iman kepada kekuasaan Allah Iman terhadap kudroh dan irodahnya Allah Karena bagi Allah semuanya mudah Betul? Betul gak? Percaya? Iman? Bahwa Nabi Muhammad ruh dan jasadja berangkat? Yakin? Yakin? Kau bisa? Karena bukan berangkat sendiri ada yang memberangkat Contoh saya mau main ke rumah Kang Haji Mansur Bukan pengajian acara mau ngopi aja lah Saya berangkat dari Cikampek jam genep Kang Haji Ayo di rumah? Ayo Arek ngopi kainnya? Siap Nah sebelum berangkat ase bubarok dari Cikampek Contoh 3 jam lancarnya perjalanan Cikampek cemanggis Itu baju yang mau dipakai sama saya bubarok digantungin di kastop di jendela Itu di kusen jendela ada semut yang lagi berbaris Yang satu semut masuk ke kantong baju Bajunya dipakai sama saya bubarok Berangkatlah jam 6 dari Cikampek menuju rumah Haji Mansur Arek menta bedok Nah berangkat dari jam 6, 6, 7, 8, 9, jam 9 sampai Barang datang ke rumah Haji Mansurnya kagak ada Ngebohong berarti Haji Mansur Emang gitu senalah yang dipakai? Wey kemana ini? Tapi kali ini enggak enggak senalah rita Ternyata Haji Mansur enggak dadah punya acara Ase bubarok datang ke rumah Haji Mansur enggak ada siapa-siapa Udah jam 9 Ah udah dah balik lagi ke Cikampek Jam 9, 3 jam lagi ke Cikampek 9, 10, 11, jam 12 sampai Berarti ase bubarok Cikampek, Cimanggis, Cimanggis, Cikampek 6 jam bulat-balik Begitu nyampe ke rumahnya Itu baju dibuka Gantungin lagi dikasih stop Itu semut yang ikut ke Cimanggis Keluar dari baju kantong ase bubarok Gabung lagi sama temennya Yang kagak ikut ke Cimanggis Kata temen-temennya Lu kemana aja? Kata semut yang keluar dari kantong baju Saya dari Cimanggis Kata temennya Lu gila Lu tadi pagi jalan sama gua disini Masa 6 jam bisa bulat-balik Cikampek Cimanggis Lu maboro-boro ke Cimanggis Lu keluar dari rumah ase bubarok Mati lu ke injek lu Tapi yakin gak tuh semut bisa bulat-balik? Yakin gak? Ruhnya apa dengan jasadnya komplit? Ruh wajah sadi Kok bisa? Bisa! Karena bukan berangkat sendiri Ada yang memberangkatkan Siapa? Ase bubarok Naik apa? Bajo Yang dibahas semut Naik baju Sirem No dibahas sirem Ulat dibalik Aik naik baju sirem naik mobil Non maksud naik Naik Mobil Ya ase bubarok Naik mobil Semut naik Nah Gitu Jadi liar kain Bisa terjadi bisa Masuk akal masuk Kalau iman udah nerima Apa yang gak masuk akal? Makanya beresin dulu imannya Karena semuanya dikendalikan oleh Allah subhanahu Urusannya bagi Allah mudah Mengerjain apapun Allah mudah Bener gak? Bener gak? Fa'alul lima yurid Wallahu a'lam di merwadi Berarti blok etak can mandi tadi Apapun yang Allah kerjakan mudah bagi Allah Betul? Betul gak? Makanya saya gak bakalan bahas sebab-sebab Isra Mi'rud Karena yang tau sebab Hakikatnya adalah yang membuat sebab Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Cuma dengan peringatan Isra Mi'rud malam hari ini Ada hikmah buat kita Apa hikmahnya? Yang pertama Tazidul Iman Bertambah-tambah kekuatan iman kita Kepada Allah subhanahu Bertambah kekuatan cinta kita Kepada manusia pilihan Allah Yang paling agung, paling mulia Yaitu Nabi Muhammad Jujur bu, pak Kalau gak iman sama Allah sama Rasulullah Ibu bapak gak bakalan kesini? Enggak? Bener gak? Kalau menurut nafsu Mending di rumah aja Jujur Apalagi yang udah kerja Capek sore Harus berangkat kesini Nafsu ngehalangin terus Tapi gara-gara cinta sama Allah Cinta sama Rasulullah Rela duduk lama-lama disini Betul? Inilah bukti pengorbanan cinta kita Betul? Karena cinta memang perlu bukti Bukan sekedar janji Terima kasih atas dukungannya Terima kasih Menurut nafsu Menurut nafsu Menurut nafsu Mending diem di rumah Mending diem di rumah Cinta ngejawab Sorry, baterai Udah dicas Nafsu ngehalangin lagi Jangan nih Si Andin Rame si Andin Si Andin Si Al Cinta ngejawab Sinetron Besok ada lagi Tapi dengan Isra Mikroj Tahun depan Belum tentu umur saya nyampe Mumpung masih ada umur Ada yang masih Isra Mikroj Saya tetap malam ini Mau hadir rajaban Hebat tuh cinta Nafsu ngehalangin lagi Lapar Lapar Mending diem di rumah Lapar Tinggal ke dapur He he cinta jawab Biarin lapar juga Saya tahu Ada bocoran Panitia masak Dimana meja makan ya Oh ada 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 Katanya ada Nafsu menghalangi lagi Hi 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 Ngantuk ngantuk Mening molor di rumah molor Cinta jawab Biar ngantuk juga Sambil rajaban Sambil molor Sebab Kiai sering menjelaskan Tidurnya orang yang ngaji Tetap dapet pahala Makan dalil itu dipakai terus sama dia Betul Dalil itu dipakai terus sama dia Diamat Tiap ngaji Molor terus Udah jangan diganggu Kalau ada yang molor Jangan diganggu Bener-bener Bahkan saya seneng Kalau saya ceramah yang hadir Semuanya pada tidur Hahaha Berarti saya pulang gak ketahuan Yang penting Panitia jangan tidur Bahaya panitia tidur Atau ongkosa yang dimana balik Eh trauma Eh trauma Pernah kejadian Pernah kejadian Pernah kejadian Datang ke rumah Bini jadi ngadat Habis jalan-jalan ya Bi Jalan-jalan Ceramah Ceramah Kok gak bawa kardus Berkat panitianya molor Hahaha Nah dari situlah Jadi peringatan buat saya Trauma Daripada saya capek pulang ceramah Datang ke rumah Ribut sama bini Mending ribut sama panitia Hmm Demi kardus Hahaha Ya Allah Kalau gak cinta sama Allah Gak cinta sama Rasulullah Gak bakalan kumpul disini Betul gak? Betul gak? Mudah-mudahan cinta kita dibalas Karena sesuatu yang indah Yang kita rasakan dalam hidup ini Apabila kita cinta seseorang Seseorang yang kita cintai Membalas cinta kita Bukan sekedar hanya I love you I love you Tapi ada tanggapannya You love me Hasilnya Yap milu Mimilu baik Ya mudah-mudahan kita milu sama Rasulullah Nanti dia umil masyarakat di belakangnya Amin Itulah balasan cinta dari Rasulullah Amin Ya Allah ya Rabbah Cinta sama Rasulullah Bu Bu What is the meaning of love? Saya gitu-gitu una cicing Saya poe enggak pal kenetan Apa definisi cinta? Ada tiga pendapat cinta Yang pertama kata anak muda Tanya anak muda Hei anak muda Apa itu cinta? Dijawab soal anak muda Cinta adalah cerita indah Namun tiada arti Indah terus Datang malam minggu Apel Ngobrol berdua Di pojok rumah Di belakang Di kebun ngobrol Digomorong nyamuk Depan ti entok Ti kotok Ti empek Taka ambe Eta butai Indah Saja Itulah cinta kata anak muda Yang disebut cinta but Butai Ya iya terasa indahlah Meskipun pacaran dikelilingi Berbagai macam Tai Yang kedua cinta komentar orang tua Tanya emak Mak naun eh cinta Dijawab sama emak kita Cinta adalah sesuatu yang indah Yang diawali kisah kasih Dan diakhiri kusa koseh Udah jangan dilanjutin Diam Diam Cicin Yang ketiga cinta Menurut santri Hei santri apa itu cinta Dijawab sama santri Cinta adalah Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada Itulah cinta Ketika ayat Allah dibacakan Wajilat kulubuhum Bergetar hatinya Kenapa? Karena ada rasa cinta sama Allah Ketika nama Rasulullah disebut Bergetar hatinya Reflek bibirnya Gak diem Jawab Sallallahu alihi wasallam Atau dengan kalimat Allahumma salli wa salli mubarik Ketika selalu mendengar nama Rasul disebut Itulah getaran cinta Untunglah kita masih punya cinta Alhamdulillah Dan emang bener Cinta itu adalah nikmat Cinta itu adalah rahmat Cinta itu adalah anug Cuma untuk membentikan cinta Pasti ada tantangan ujian cobaan Tapi insyaallah Kalau kita lolos melewati tantangan ujian itu Maka kita akan mengerti Arti sebuah kehidupan Aukamakola Dul sumbang Pi kasetih Cinta itu Cinta itu Cinta itu anugrah Maka berbahagiana Karena kita Sengsara Bila tak punya Tapi itu bantuan Aingat Rintangan Pasti datang Meng Masya Allah Ini 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 maksaku Cobaan Pasti datang Meng Hujam Namun yakinlah Bahwa cinta itu kan Membuatmu Mengerti akan Arti kehidupan Marilah Sayang Cintai Nabi Agar mendapat Syafa'ah nanti Marilah Sayang Bersolawat Nabi Agar Mendapat Syafa'ah Nabi Terima kasih Terima kasih Terima saweran Cinta adalah Anugrah Dan cinta kita dibalas Amin Ya Allah Ya Rabban Ya Allah Ya Rabban Jadi hikmah Jadi hikmah yang pertama Dari peringatan Isra Mirat Zidul Iman Tambah-tambah Kekuatan Iman Iman Maaf Kita yakin Dengan pelajaran Ulama-ulama Jaman dulu Yang dipelajarkan Diajarkan sama kita Waktu kecil ingat Pengenalan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan beberapa tahapan Ma'rifat Ingat dulu Ada Ma'rifat Bil Asma Ada Ma'rifat Bisifat Ada Ma'rifat Bil Afal Kenal dengan nama Siapa Tuhan kita Allah 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 Terus ada lagi Tingkatan level kedua Ma'rifat Bisifat Kenal terhadap Sifat-sifat mulianya Allah Yang mana Sifat mulianya Allah Tidak ada batasannya Cuma ulama dulu Merasa kasihan Daripada yang banyak Gak hafal Tuh yang wajib diketahui Bahkan dulu mah Ada pelajaran kita Waktu kecil Wujud Gidambako Sampai mutakan limun Betul gak? Menguatkan keimanan kita Kepada Allah Lalu ada Ma'rifat Bil Afal Kenal terhadap Pekerjaan Allah Contoh Contoh Zaman dulu diperkenalkan Sama orang tua kita Guru-guru kita Nah ayo keluar Tuh di luar Lihat malam Ada apa? Ada bulan Itu di sekelilingnya apa? Bintang Siapa yang bikin nak? Allah ya pak? Iya Allah yang bikin Lalu gimana pak? Coba menyisyukur sama Allah Gimana pak? Subhanallah Maha suci kau ya Allah Yang telah menciptakan bulan Bintang begitu indah Terima kasih ya Allah Aku masih dikasih kesempatan Melihat ciptaanmu Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Hebat dulu Ada pelajaran seperti itu Nah kita sekarang begitu gak sama anak-anak kita Boro-boro Ini nomba apa lagi pohon Dulu Bahkan saya pernah diajarin sama bapak Hei ayo ke kebun Begitu nyampe ke kebun Itu pohon apa? Pisang Di samping pohon pisang ada apa? Ada cabai pak Ada buahnya Ada pak cabainya merah udah mateng Itu di pisang ada buahnya Lihat ke atas Ada pak udah pada kuning Udah mateng Jaraknya jauh gak? Pohon pisang sama cabai Enggak satu jengkal dekat Tanahnya beda Tanahnya Enggak sama tanahnya Nih pisang yang mateng Coba dikupas Coba digigit Gimana rasanya? Manis pak Sekarang cabai Yang mana? Itu yang merah Gimana pak? Dipetih Udah pak Gigit Sama manis Lada Coba mikir nak Tanahnya gak beda Tanyanya sama Jaraknya gak jauh Paling satu jengkal Tapi ditanemin nih Tanah Ampe pisang Muncul buah mateng jadi manis Ditanemin cabai Muncul buah jadi lada Siapa yang sudah mendatangkan manis ke pisang Siapa yang sudah mendatangkan lada ke cabai Siapa? Allah ya pak Iya Makanya sebelum dimakan Ingat dulu maka Allah Nyebut Allah dulu dong Ayo dikupas lagi pisangnya Ikutin Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Maha suci ya Allah Yang telah menciptakan pisang Rasanya jadi manis Kau yang ngatur semuanya ya Allah Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma rozaktana wa kina azaban nar Mantap Ngenalin anak sama Allah Sampai begitu Masya Allah Kita mau borobor Betul Betul gak? Tapi orang tua dulu Masya Allah Ngenalin Allah sama anak-anak kita dengan namanya Bibirnya emak kita Kalau ngobrol sama bayi Emak jaman dulu ngobrol sama bayi Sambil nyuapin anaknya Kan digigit sama dimakan dulu sama emaknya Dulu mengada blender ya Yang gak ada blender giginya Jadi blender gigi emak kita Hmmmm Hmmmm Tapi enak Meskipun itu makan makanan rasa dejigong Bener Sekarang emak udah ada blender Makanya ada penelitian zaman dulu Kenapa anak-anak zaman dulu nurut sama emaknya Sebab zaman dulu anak-anak sering makan ludah emaknya Makanya nurut sama emak Sekarang udah jarang gak ada Betul Coba ibu pulang nanti Nah sini nak makan nih Makan nih Loncat Hihihi mak Berubah rasa mak Dulu mak adem aja enak Sekarang gak ada blender Makanan keras buat bayi Beli blender Colokin listrik Pencet Udah lembut Masukin mulut anak Udah gede anaknya Emak aja yang muter Seperti blender Banyak anak blender sekarang Bener Ya Allah Dulu mak kita hebat Solehah Ngobrol sama bayi Nyuapin bayi Allah Ya Rasulullah Ibu gitu gak sekarang sama anak Tidur ya Ya Allah 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 Dikenalin Dikenalin anak Amal Rasulullah Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'a Shani wa daraji Adfadayaji Ratal alami Ya uhaila Aljudi wal karami Anaknya Pratik Ma india ma Oh ya 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 udah tidur Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'a Shani Wa daraji Adfadayaji Ratal alami Ya uhaila Aljudi Wal karami Acah, acah Oh kucuk, kucuk, oh kutai Yang penting sholawat Daripada ngacok Anak mau tidur di ayun Bukan dikir Bukan sholawat Tidur, tidur Udah malam Ayun Iya gue ayun Padahal hari minggu Kuturut ayah ke kota Goblong Ya anak bukan tidur Melotot Mikirin lagu Pekin cepat hari minggu Ngomain ke kota Ma ayah Ya kan lagu anak-anak Ustaz Iya Tapi kan isinya nyuruh main Oke silahkan Boleh pakai lagu anak-anak Tapi tolong kalimatnya Yang nyuruh ibadah Kreatif Maknya Ganti judul Jangan hari minggu Hari Jumat Nah tidur ya Mak dapet lagu baru Pulang Rajaban kemarin Dia pida Judulnya Hari Jumat Pada hari Jumat ku ikut Ayah ke masjid Kan bagus itu Pakai sendal jepit ku duduk Samping Pak Khotib Ku mendengarkan Pak Khotib Yang sedang berhutbah Mengajarkan kita Supaya baik sholatnya La ilaha illallah Nah Nah gitu dong Tepuk tangan kan Percis di TK Ya iyalah ini TK Taman kadalu warza Pelangi pelangi Ganti Mengaji 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 Barokah jiwamu Marah pusing kacau Ilang karenamu Allah maha agung Penuh kasih sayang Mengaji Mengaji Cinta Al-Quran Itu baru bermutu Itu lagu Datang bapaknya Udah nak tidur Bagaimana bapak yang Ngayun ya Bapak punya lagu Matematika Dengerin Ji teman si Ji Jumlahin jadi dua Kalau bisa ngaji Nanti juga bisa berdoa Kan lumayan matematika Dua Tama dua Jumlahin jadi empat Kalau bisa berdoa Nanti juga Dapet berkat Anaknya periak Tahlilan terus Empat Tama empat Jumlahin jadi delapan Kalau banyak berkat Insya Allah Nggak susah makan Lumayan Anaknya teriak Di ayunan Rajaban terus Supaya banyak berkat Delapan Tama delapan Jumlahin Enembelas Kalau enak makan Insya Allah Banyak beras Nah lumayan 16 Tama 16 Jumlahin 32 Kalau banyak beras Insya Allah Nggak sih mertua Baik kan menantu teladan 32 Tama 32 Jumlahin 64 Udah baik Amat mertua Bini lu bisa Empat Nah itu pak Itu pak Itu penting pak Bapak-bapak setuju Yes Ibu-ibu setuju Pasti Pasti Bo Bo Hoi 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 Pundung Siapa Maaf 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 Dari hikmah ini Sebenarnya Bu maaf ya Ada PR buat kita PR banyak para orang tua Kalau ibu bapak orang tua Yang anaknya di pesantren Udah tenang hati Karena ada yang ngedidik Iman anak-anak kita Para kiai Para asati Di pesantren Ini yang belum Mesantren anak kita Nggak mesantren Bahkan Coba pulang rajaban Tinggal mikir Datang ke rumah Udah sampai mana Kita ngenalin Allah Sama anak-anak kita Udah sampai level mana Perkenalan Anak-anak kita Kepada Allah Asma Ma'arifat bil asma Bisifat bil afal Sekarang tuh Banyak orang tua Yang tidak peduli Terhadap pendidikan Anak-anaknya Beda Jaman dulu Emak kita Jaman dulu Kalau anaknya setengah empat Belum kelihatan pulang Dicari kemana-mana Takut Nggak sholat asar Jam setengah lima Belum ada di rumah Dicari kemana-mana Takut Nggak pergi ke rumah Kiai Ngaji Betul nggak Jaman dulu Nah sekarang Dibiarkan anaknya Mau pulang tengah malam Mau pagi Ingat nih Jaman-jaman Beda lagi Sekarang bu Maaf Ini jaman era Goblogisasi Di jaman era Penggoblogan Masa kini Banyak anak-anak Udah pada goblok Sama orang tua Banyak orang tua Sakit hati Sama tingkah laku Anak-anaknya Betul nggak Banyak murid Yang goblok Sama guru Banyak guru Sakit hati Sama murid-muridnya Ini jaman sekarang Beda tingkahnya Seperti jaman dulu Wih dah jauh Dulu murid Mungkin itu Mama guru di jalan Lihat guru lagi jalan Kesini Eh murid diem Nggak berani jalan Nungguin guru dekat Udah dekat lalu Apa di Dipegang tangan guru Assalamualaikum Pak Mau kemana Mau ke depan Anak mau kemana Mau belakang Pak Main Hati-hati di jalan ya Ya Pak Assalamualaikum Guru udah lewat Baru berani jalan kaki Ada nggak murid begitu sekarang Susah Obor Bayar ngaji aja Ke Kiai Amap apa Minyak tanah Dua liter Ya bener Itu akur Bener Jampat udah berangkat Bawa minyak tanah Dua liter Bawa obor Store dulu Minyak tanah Maki air Terus nyimpen dulu Muka nan Nyimpen dulu sarung Di musola Musolanya reod lagi Panggung ya Di bawahnya ada balong Kulah Empang Itu tempat main Itu kebun Yang di pinggir musola Itu di tempat main Yang laki-laki Main kastik Main bebentengan Main kum-kum Sajakum Main gundu Kalau perempuan Main yeye Main galah Bener ya bu ya Ya Allah 30 menit lagi Ke buduk maghrib Kiai datang Ayo Pada wudu Wudu Bentar lagi maghrib Pepujian Pepujian Langsung ke kulah Wudu Naik ke musola Gak ada listrik Gak ada Petromak Paling terang dulu Speker ada Toa Ada toa Setelahnya pakai aki Aki segi empat Yang di cas itu Toanya ditangkal Di pohon angka Nus gepeng Mikna Lain Nuki Lain Speker salon Bule Dibungkus Kulawan Dibungkus Kukaret Menuka Basuh Nalawan Berbagai macam Dejigong Tertampung Tapi nuansa Seru Zaman dulu Suara anak-anak Sebelum maghrib Ada di musola Sederhana Wujud Kidam Bako Mukhalafatun Lil Hawadisi Sambung Kampung Yang sebelah Sona Ada Pengajian Anak-anak Di musola Rabbana Ya Rabbana Walamna Al-Fusana Masya Allah Anget Bener Suara Anak-anak Zaman dulu Rumah Sederhanamu Sederhana Tapi hidup Yang ibadah Apalagi Malam Jumat Malam Jumat Itu tiap Rumah Rumah Yang reot Kedengeran Suara Yasin Suara Solawat Suara Dikir Ada Sekarang Rumah Pemewah Mewah Malam Jumat Udah gak Kedengeran Lagi Suara Al-Muluk Suara Yasin Gak Kedengeran Lagi Suara Solawat Di rumah Rumah Umat Islam Yang kita dengar Suara Curik Mewah Dari pagi Sampai pagi Rumah Sono Blank Blank Rumah Sebelah Sono Indosiar Dari Maghrib Sampai Subuh Rumah Sebelah Sono RCTI Idol Ngkongnya Di kamar Dikir Cucunya Nyetel TV Musik Kata Ngkongnya Di kamar Perasaan Enak Juga Dikir Kacau Bener Kacau Ya Allah Ya Rabbana Jaman dulu Nuansa Ibadah Ya kan dimulai Dari orang tuanya dulu Di rumahnya Udah ngajarin Anaknya Ibadah Hebat Orang tua dulu Bayi aja Dimandiin Dibedakin Di kayu putih Disedok Disipat Didandanin Itu bayi Tapi hebat Yang keluar Ucapan dari Emak kita Allah Ya Rasulullah Ibu begitu gak Sekarang mandiin Bayi Sampai gak Ngenalin Allah Sampai Bayi Ibu sekarang Bayi dimandiin Disedok Disipat Supaya Bebak Belur Pabricet Pada pindah Semua Didandanin Itu wajah Bayi Bukannya Dikir Emaknya Malah melototin Anaknya Anak Tiapa Ini Nanya Anak Siapa Anak Lu Bayi Ampe Kaget Ketabayu Gue anak Siapa Sampai Ada orang tua Gak Ngaku Anaknya Anak Tak Iye Kukatep Katep Teing Nama Kecacadelan Sampai Tengaku Anak Bapak Nage Sarwana Ya Nuk Itu Pulang Kerja Datang Kerumah Anak Ya Udah Bisa Ngomong Buka Pintu Ayah Puyang Ayah Puyang Bapak Neng Ngu Anak Tak Iye Anak Nah Hideng Bisa Nga Jawab Anak Siak Uas Uas Ya Lebok Dibalikin Ke Anak Ya Allah Ya Rabbana Ih Amit Amit Zaman Dulu Itu Enak Di rumah Rumah Sederhana Ada Suara Yasin Ada Suara Solawat Malam Jumat Itu Anget Bener Musolah Reor Sederhana Ih Ada 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 Berjanji Dibaca Nikmat Dengerinnya Nah Sekarang Masjid Mewah Milyaran Harganya Malam Jumat Cuma Ngkong 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 Bertiga Udah pada Bongkok Trio Kuek Kuek Daripada Sepi Di masjid Ya Nabi Salam Alaikah Ya Rasul Salam Alaikah Yang Aktif Satu Yang Dua Tidur Yang Satu Batuk Ya Nabi Ya Apa Ini Yang Yang muda-mudanya Pada Kemana Berhenti Dengar lagu Cah Di Dia Jadi Orang Singkong Nges Nepika Dia Ditutupkan Barjanjina Carita Cintan Orang Pada Nangis Singkong Betiga Ingat Ingat Pemajikan Nangis Para EKB Jika Kidul Beropet Lumpatan Masjid Jadi Kosong Jika Kaler Kulon Wetan Mual Nyaram Singaru Leng Aki-aki Di Jalan Ini Bener Kemana Lumpatan Geste Ayaka Kaitan Antara Orang Duaan Lain Anjen Lain Ngkang Orang Ges Lain 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 Olah Ya Anak Wah Si Lurah Pasti Lurah Nung Alatih Naya Tang Di Allahumma Mahdi Kawmi Lain 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 Tahan Ini Bisa Geliran Lagu Bisa Teruskan Coba Ayat Quran Teruskan Bismillah Irrahman Irrahim Wa Idhu Kala Isab Numaryam Ya Bani Israel Teruskan Bu Bagian lagu Jakar Nunutan Calang Cerit Bapak Bapak Tanggung jawab Ibu-ibu Teruskan Lurah Nung Mimpin Lurah Bismillahirrahmanirrahim Yassin Yassin Hebat Lurah Masya Allah Nini-nini Denger Yassin Langsung Ngorejat Langganan Aing Ya Allah Ya Allah Bu Bu Hasnukai Jaitalah Tajidul Iman Yang Betingting Sejam Dua Tambah Tambah Kaiman Yang Kedua Hikmahnya Peringatan Isramir Rajapa Tathirul Qalbi Pembersihan Hati Ini Bulan Sya'ban Dipungsikan Oleh Sya'ban Buat Membersihkan Hati Kenapa Harus Dibersihin Berarti Hati Kita Kot Kotor Ada Sampah Maaf Pantas Kita Sholat Tiap Waktu Tidak Pernah Ketinggalan Padu Sunat Tidak Pernah Ketinggalan Dan Dalam Sholat Ada Doa Doa Yang Mustajab Doa Doa Yang Bagus Tapi Kenapa Setiap Peres Sholat Doa Kita Tidak Di hijabah Pantas Kata Imam Gozari Bukan Hanya Sekedar Tempat Kita Berdoa Harus Bersih Badan Kita Harus Bersih Utamanya Sarat Untuk Di hijabah Doa Hati Kita Harus Bersih Jangan Ada Sampah Pantas Rasulullah Sebelum Isra Meiraj Dibaju Kesemur Jam Jam Dibelah Dadanya Dibersihin Hatinya Bukan Berhati Hati Rasulullah Kotor Itu Yang Bersih Lebih Dibersihin Lagi Kenapa Rasul Dipersiapkan Menjadi Temu Allah Yang Maha Bersih Hasilnya Dari Isra Meiraj Kita Punt Bertamu Ama Sebelum Menghadap Allah Sebelum Sholat Bersihin Dulu Hati Dimana Sebelum Wudhu Wudhu Membersihan Dari Kita Dibersihin Dari Kita Maka Sebelum Wudhu Tolong Buka Di hati Kita Banyak Sampah Jangan Dipawa Wudhu Jangan Dibawa Sholat Supaya Doa Kita Diijab Emang Hati Kita Ada Kotoran Ada Kotoran Yang Pertama Somb Sombong Ada Sombong Ada Makanya Malu Kita Sholat Menghadap Allah Yang Maha Segala Galanya Masa Kita Bawa Sifat Sombong Malu Bisa Menjadi Sombong Muncul Dari Ilmu Bisa Merasa Diri Paling Pintar Dari Orang Lain Nggak Sepele Dinasihatin Nama Yang Di bawahnya Nggak Mau Nerima Betul Nggak Lu Anak Kebarian Sore Apaan Lu Nih Guani Maaf Sadar Masing-masing Punya Kekurangan Jangan Sombong Sombong Bisa Muncul Dari Harta Bisa Merasa Diri Paling Mampu Nggak Mau Duduk Bebarengan Amat Tetangga Yang Miskin Takut Ketempelan Sengsara Nggak Bakalan Jadi Orang Mampu Kalau Nggak Ada Doanya Fakir Miskin Betul Nggak Baru Punya Mobil Atu Udah Nggak Nanya Amat Tetangga Eh Tetangga Pada Tahu Mobil Lima Tahunen Kedengeran Beloknya Rem Teriak Teriak Keridip Jangan Sombong Sombong Muncul Dari Jabatan Bisa Merasa Diri Paling Tinggi Jabatan Nggak Mau Kenal Lagi Amat Yang Dibawah Eh Sadar Nggak Bakalan Naik Ke Atas Kalau Nggak Dianterin Amat Yang Di Bawah Betul Makanya Kalau Lagi Duduk Di Bawah Harus Ingat Yang Di Bawah Kalau Lagi Duduk Di Atas Harus Ingat Sama Yang Dibawah Karena Yang Dibawah Ma Eng 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 Jadikan Dinyat Dinyat Ini Lagi Itu Eng 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 Bu Bu Di Atas Sementara Bentar Lagi Juga Ke Bawah Betul Makanya Kalau Lagi Di Atas Ingat Amai Yang Dibawah Karena Yang Dibawah Ma Tulang Bengkok Dibenerin Nggak Kuat Nahan Rasa Sakit Ikut Teriak Teriak Berat Berat Kompak Semuanya Kompak Enggak Enggak Kompak Semua Ada Yang Cuek Ada Yang Apa Satis Mas Bodohan Dia Memolor Aja Di Dalam Udah Jangan Banyak Nanya Cicing Siap Eh Cicing Nini Nini Siap Nung Arti Wah Eh Iyalah Kaki Celaka Tangan Mijitin Hidung Apa Nyengir Nyengir Gigil Ngegigil Mata Nangis Telinga Memerah Pantap Satu Ada Yang Cuek Dia Cuek Aja Molor Ngerengkol Adem Aja Dia Amit Amit Saya Tata Itu Tandanya Orang Lecik Leciknya Gimana Giliran Dia ada Maunya Ngerepotin Semua Harus Ada Wali Saksi Penghulu Kalau Dia ada Maunya Ngerepotin Harus Pakai Surat Resmi Dari Amil Dari Penghulu Surat Resmi Kepemilikan SIM STNK BPKB Apa SIM Surat Ijin Menginap STNK Surat Tanda Nurunin Kolor Ada Kumpul Disitu Yang Ketiga BPKB Bukti Pemilikan Kendaraan Drewo Jangan Dulu Dipikirin Lu Nung Nung Dulu Mengaji Aja Yang Bener Masalah Jodoh Gampang Nanti Banyak Laki-laki Yang Ngejar 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 Lu Santriat Yang Penting Lu Banyak Hutang Pas Lu Kejar Awas Ya Allah Ya Rahman Itu Penyakit Hati Dendam Dendam Apalagi Penyakit Hati Sampah Hati Serakah Terlalu Mencintai Dunia Sampai Lupa Allah Dan Rasul nya Banyak Kau Yang Rupa Subuh Kesiangan Duhur Kerepotan Asar Di perjalanan Magrib Kejampian Isya Ada di Kosida Ada Apa judulnya Eta Kosida Judulnya Bebeakan Itu dilaksanakan Pisang Zaman dulu Mabukan Kosida Bukan waktu kita kecil Ingat tuh Yang mainnya Ibu-ibu Alatnya Gede-gede Bulet Gede Apa namanya Dulu Reban Ambe Dio Dulu Zaman Ketimpring Ketimpring Pukulannya Jadul Gak ada Variasi Dari awal Sampai Akhir Gitu Aja Doang Tidak 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 Angus Gitu Eh Lagu Tidak Jauh Tidak 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 Hai lagu tijau tiyadana beres ya dana hamawi hamawiyya mis mis hilang ketimbang datang rebana baru ada rebana kasidah mulai ada pereasi pukulan almanar tasik nasi dari ya sampai disayang barakennya ayah festival kasidah rebana mulai ada pereasi pukulan ada pereasi pukulan penyanyi daik dan Dua poe yang latihan itu, mereka muncrat-muncrat yang nakoleh. Hilang, rebana datang cerawis. Hah? Kok emak gini sekolot gitu emak? Alatnya bulat kecil-kecil tuh santri kalau di rumah latihan. Masya Allah. Mukul, sadaek-daek, kada ingin kemana-mana. Uwa opak, uwa opak, uwa opak, uwa opak, kada ingin nate. Uwa opak, ayo opak, ayo opak, ayo opak, uwa opak. Mping cucur, mping cucur. Saudara nanti santri, ayo opak kering balik ceramah. Jam 2 jam tidur sok hara rudang. Sok muka bagasi mobil. Sok ayak kardus, tipanitya, berkat gitu. Haji Mansur. Bisip pohos, ya. Ayah, oh enggak sayanya. kubarudak santri sok dibuka kardus berkat ayin-ayin sok teraka bagian tapi tarang ngamak antara datau diri cekain hukum karma ayin bahulah gitu ngabongkar kardus buru ayinnya bahulah ayna dibalas aku budak santri ayah baka kakek ngelukun be ya santri ampun disesakin sama tulang ayin yang kardus kosong ah kasih dikona mi'rah santri ahli kejok kabeh udah-udah aneh singara rahsial ilmu namen ya santri dia-dia singara rahsial ilmu singara dikia ijarat yang ulama-ulama Allah amin ya Allah ya rabban terakhir apa hikmah isra mi'raj yang terakhir kuwatul ibadah ada kekuatan ibadah sholat lima waktu itu adalah merupakan kekuatan ibadah sampai Rasulullah menjadikan sholat adalah kepala sholat jadi badan ibadah yang lainnya badan kepalanya apa sholat meskipun ibu bapak rajin haji umroh tiap tahun ibadah padu puasa sunat nggak ketinggalan tiap tahun soda koin pak jariah nggak ketinggalan tapi ingat di akhirat nggak bakalan shafa'ah nggak bakalan dapat shafa'ah kenapa Hai kalau sholatnya ditinggalkan itu nggak ada apa-apanya ibu dapat proses bapak diproses karena sholat ters lima waktunya ditinggal ditinggal ayann udah asolatul islam iman jelatul roh sifil badan kedudukan sholat dalam Islam bagaikan kepala di badan tidak bisa dipisahkan satu sama lain tidak bisa dipisahkan ngaku Islam harus sholat karena sholat kewajiban umat Islam ngaku manusia kumrit ada kepala ada badan kalau ngaku Islam gak sholat berarti punya badan enggak ada kepala kalau enggak ada kepala ya juri garana ibu boga salah kita sholat berarti seharu ajeng dikekepan juri bapak gaduh pemajikan tanpa utur syara gak mau sholat berarti bapak seharu ajeng kekepan suami istri kedua-duanya kompak gak sholat-sholat berarti kedua nana juri di arah duitong walputing itu semoga anak balik pada dewasa tiap hari makan dikasih makan tapi gak pernah sholat berarti sama aja memelihara juri atau masa imah imah tuh sholat-sholat ini nina akina injun awana mamang nabi binan cekamin antunami Tuhan yang nuda bapak anak etang karana keluarga besar the big family of juri namun ayah di denuk itu mereka kan pantau imah na ayah nuka singgung di dia ada yang kesinggung gak ada saya yakin yang hadir manusia semuanya masa juri gerajaban ngan lamun ayah nuka singgung berarti hampura juri ayo insyaallah bentar lagi Ramadan kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah amin ya Allah ya rabban itu saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi para santri tetap istiqomah yakinlah suatu saat kalian yang akan berdiri di Indonesia ini kalian yang dibutuhkan saya yakin alumni-alumni yafidah ada yang menjadi pejabat-pejabat yang soleh nanti ya buktikan kibarkan almamater pesantren kita disini dimanapun kalian nanti tugas insyaallah selalu bermanfaat hidup kalian ilmu kalian tapi dengan syarat jangan lupakan guru kalian meskipun kalian udah keluar jangan putuskan silat rohmi kalau kalian memutuskan silat rohmi dengan guru sama aja memutuskan sanat keilmuan kalian ya nggak bakalan jadi ulama nggak bakalan jadi kiai kalau nggak ada guru siapa gurunya di pesantren makanya jangan tinggalkan guru-guru kalian doakan terus setiap saat itulah sanat keilmuan kalian itu saja ibu bapak abundant di segala kekirangan wakun akhir ilmu btadimu samihan wakun liislahil pasadi nasihan wa aslihil pasadabita muliwain badi hatan balatu baddiri kalau ada kesalahan tolong istilahkan luruskan bereskan kalau ada bedanya mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat hadhanallah wa yakum ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati